Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana sudah bersama saya di channel ini yang menyajikan berita-berita sensasi selebriti pilihan anda yang terkini dan setiap hari Sebelum kita memulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini Bermula sebagai budak baru knock-up di BNU dari aplikasi Semul Perjayaan Kaibahar atau nama sebenar Muhammad Khairul Baharubin, 30 tahun, terus dikecapi sehingga dikenali di Murata, Nusantara Ketika wawancara berita minggu pada 11 Oktober di satu acara ulang tahun Kelab Peminat Kaibahar di Singapura yang diadakan di Loli Speech di 217 Regan Road Kai mengatakan, itulah rezeki saya kan Saya tidak sangka dapat jadi penyanyi sehingga dikenali dan disebut baik oleh masyarakat seperti sekarang Awalnya saya ingatkan menjadi penyanyi hanya sekadar angan-angan sahaja Saya berjuang untuk melakukan video karaoke di Semul membuat persembahan di jalanan atau busking dan mengambil peluang untuk bernyanyi pada skala kecil seperti di acara makan-makan dan sebagainya Alhamdulillah perjuangan itu semua membuahkan hasil Menyingkap tentang bagaimana Kai mampu keluar daripada kepompong rasa malu Anak keempat dari enam beradik yang berasal dari polis itu menjelaskan beliau pantang dicabar Saya sebenarnya tidak boleh dicabar orangnya Sekali dicabar saya akan buktikan pada mereka sebaliknya Tapi kita lakukan dengan cara yang baik dan beralas tambahnya lagi Namun begitu manusia tidak lari daripada ujian hidup Setelah pemergian ibunya Alairaham Rosnah Muhammad 62 tahun yang meninggal dunia dalam tidur akibat pelbagai komplikasi kesehatan pada Januari 2024 Kai benar-benar merasakan kekosongan menghimpit bonikannya Beliau terus memberiskan kerja seni yang telah dijadwalkan sebelum mengambil masa untuk berkembang dan berihat dari dunia hiburan untuk sementara waktu Kai akur bahwa beliau ingin memastikan emosinya kembali stabil karena tidak mahu Peristiwa kelam itu menjejas profesionalismahnya dalam bekerja Sebelum ini saya mengambil masa untuk pulihkan semangat saya kembali Tentunya bukan mudah untuk saya terima kenyataan pada waktu itu Setelah berihat saya mulakan dengan kerja lakonan Dari situ ia banyak membantu saya untuk ingin kekal berkarya dan melakukan kegiatan lain seperti mengeluarkan single dan sebagainya Saya mengambil kesempatan itu untuk memberi tumpuan yang penuh pada projek yang saya kerjakan Dalam usaha berdamai dengan takdir Kai melahirkan rasa syukur terhadap adanya penyokong termasuk golongan ibu-ibu yang sentiasa mendoakan kesejahteraan dan kejayaannya dalam bidang hiburan serta hadir di sisi dalam jatuh bangunnya sebagai seorang penyanyi dan pelakon Apa yang menarik Kai memilih untuk bersama peminatnya di Singapura pada hari bersejarah 11 Oktober dan pasti dikenang apabila diumumkan sebagai pemenang anugerah penyanyi lelaki popular pada malam kemuncak anugerah bintang popular berita harian Malaysia ke-36 di Auditorium Malis Bandaraya Sah Alam MBSA Peminat di Singapura dapat sama-sama meraihkan kemenangannya itu tak kalah mereka beramai-ramai menonton siaran langsung penyampaian anugerah berkenaan melalui wadah penstriman di tablet Kai menyingkap bahwa kemenangan menerusi kategori berkenaan selama 2 tahun berturut-turut adalah hasil sokongan dan perjuangan yang dilakukan peminatnya Bahkan ini juga merupakan kali kelima Kai menangi kategori anugerah penyanyi lelaki popular ABPBH Meskipun tidak hadir dalam sejarah langsung ABPBH ke-36 Kai tidak melepaskan peluang meraihkan kemenangannya dengan ponumeria bersama peminat di KDSORI Klub peminat tersebut baru menyambut ulang tahun ke-7 sejak penubuhannya pada 2017 Dengan kemenangan itu Kai menerima trofi dan kepingan emas sebarat 50 gram Menyentuh tentang perkembangan drama terbarunya Kai berkata Penggembaran bagi drama cinta bukan milikku gandingan Saya dan Syarifaros sudah tamat sejak sebulan lalu Ini bukan kali pertama saya berlakon dalam drama bersama beliau Jadi sebenarnya mudah bagi saya untuk bekerjasama dengan Syarifaros Saya juga rasa watak yang saya bawakan dalam drama ini sangat serasi dengan diri saya Dia menceritakan tentang seorang lelaki yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya Dan memperjuangkan cinta sejatinya Drama ini ditayangkan di slot akasiat di TV3 Dalam pada itu ada beberapa lagi proyek baru Kai yang pastinya akan mengembirakan peminatnya Ramai yang merasakan Kai memiliki suara lunak yang serasi Dipadankan dengan berakan seangkatannya juga dari semua wangi hasrita Setelah lama menanti lagu duit daripada dua sahabat karib ini Akhirnya lagu dengan sisipan bahasa Korea Makan cintaku bagi jenama mi segera nongsim untuk dilancarkan Mereka duta nongsim Kai juga sedang dalam proses merekam lagu duit ciptaan Emilia Azizan bersama Wani Jadwal Kai juga sibuk Sebab wakili milisya bagi pesta lagu TV Kesatuan penyiaran Asia EBU di Istanbul, Turki pada 20 Oktober Negara yang terlibat dalam pesta Ini ialah Cina, Jerman, Indonesia, Jipun, Korea, Macau Turki, Ministan, Yubakistan, Turki, dan Malaysia Kai akan mempertaruhkan lagu baharunya bayang 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5